Pada hakikatnya, setiap anak yang ada, itu adalah anak kita. Generasi kita yang akan melanjutkan tongkat estafat kita di kemudian hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita nanti di dunia ini dan nanti di akhirat bersama anak-anak kita dalam keadaan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buku di tangan saya ini adalah buku yang berjudul Anakku. Dikarang oleh saya sendiri, Hussein Nabil, dan diterbitkan oleh Menerbit Telaga Cinta. Buku ini saya tulis karena keprihatinan saya, khususnya terhadap generasi. Anak saya dan anak-anak yang lainnya disebabkan minat terhadap informasi-informasi tentang agama yang mereka yakini itu sangat rendah sekali. Padahal di dalam Islam, seseorang itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar. Apakah pelajaran yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW itu? Tentunya yang prioritas harus difahami oleh umat Islam adalah pertama adalah keyakinan. Mereka harus mengenali terlebih dahulu apa yang mereka yakini. Dari mana sumbernya? Kemudian apa yang membedakan dengan keyakinan-keyakinan yang lain? Itu yang penting yang harus diketahui. Jadi suatu ketika saya duduk dengan anak saya sendiri dan berbicara mengenai keyakinan yang seharusnya diketahui. Tapi ternyata saya juga tersentak. Beberapa hal yang tidak diketahui oleh anak saya yang menurut saya itu adalah sesuatu yang mendasar sekali di dalam keyakinan Islam. Nah itu yang kemudian menjadikan saya banyak berdialog dengan anak saya dan kemudian saya berpikir mengapa tidak saya tuangkan ke dalam tulisan ini supaya menjadi pedoman untuk anak saya dan bisa bermanfaat untuk anak-anak yang lain. Sebab ternyata ini tidak terjadi pada anak saya saja tapi kepada banyak anak ketika saya tanya tentang hal-hal mendasar di dalam Islam mereka itu memahaminya dengan pemahaman yang salah karena banyaknya informasi yang masuk dari televisi, dari media sosial sumbernya adalah hal-hal yang tidak jelas. Saya menuliskan untuk mereka yang ingin mengetahui hal-hal mendasar di dalam agama ini dengan bahasa yang insya Allah mudah mereka terima dan tidak menjemukan gitu ya bahasanya karena saya mengajak mereka berpikir di dalam kitab ini dan ini bukan saja penting untuk anak-anak bahkan untuk kita untuk kita sendiri karena anak itu adalah amanat di dalam hidup yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dan pertemuan yang sebenarnya bukan di dunia ini tapi pertemuan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat kalau kita memiliki keyakinan yang sama dengan anak kita maka kita nanti akan berjumpa di akhirat sana tapi kalau keyakinan mereka menyimpang dari apa yang kita yakini maka kita akan menjadi manusia yang sedih sekali nanti di akhirat sebab berpisah dengan orang-orang yang kita cintai anak yang kita cintai nah itu alasan saya menulis buku ini supaya saya bisa berjalan bersama anak saya bukan cuma sekedar di dunia ini tapi yang lebih penting supaya saya bisa berkumpul dengannya nanti di akhirat buku ini menjelaskan pertama mengenai apa yang saya sampaikan ini tidak semata-mata dari pendapat saya tapi bersumber dari guru-guru saya yang memiliki mata rantai dalam keilmuan mereka kemudian berbicara kepada anak-anak tentang alam semesta dan keberadaannya tentang siapakah Tuhan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan ciptaannya begitu juga membahas tentang utusan-utusan Tuhan tentang penciptaan malaikat, jin dan manusia tentang kematian dan hari pembalasan tentang tujuan hidup tentang pentingnya bersabar pentingnya menertibkan waktu dan pentingnya selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang insya Allah bisa menjadi pegangan di dalam hidup seorang anak saya menginginkan banyak anak mendapatkan manfaat dari buku anakku karena pada hakikatnya setiap anak yang ada itu adalah anak kita generasi kita yang akan melanjutkan dengan tongkat estafat kita di kemudian hari dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita nanti di dunia ini dan nanti di akhirat bersama anak-anak kita dalam keadaan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menonton!